Intro Sebanyak 30 petugas gabungan menyisir para gelandangan dan pengemis yang terdapat di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Karimun Mulai dari Jalan Nusantara, Trikora, serta Jalan Ahmad Yani hingga ke daerah Pasar Naga Masbaran Hingga terjadi kejar-kejaran antara petugas dan juga gepeng yang terdiri dari gelandangan, pengemis, serta anak-anak Bahkan salah satu pengemis menolak untuk dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan dikembalikan ke daerah asalnya Seusai melaksanakan penertiban para gepeng, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kabupaten Karimun T.A. Rahman menjelaskan bahwa pada pelaksanaan yang melibatkan Dina Sosial dan juga Bin Mas Polres Karimun tersebut Guna menjawab keluhan dan resahnya masyarakat bumi berazam yang merasa terganggu dengan kehadiran para gepeng Yang kebanyakan berasal dari luar daerah tersebut Dari data yang berhasil dihimpun, terdapat sebanyak 20 gepeng Terdiri dari 7 anak-anak kecil yang putus sekolah sehingga menjadi peminta-minta, serta 7 orang pengemis Selain itu juga sebanyak 6 orang komunitas PANG berhasil diamankan pada saat itu juga Segera dikembalikan ke daerah asalnya setelah didata dan diberikan pembinaan Raja terhadap gelandang dan pengemis termasuk anak PANG Ini menjawab keluhan dari masyarakat Tidak banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang keberadaan-keberadaan mereka ini Akhirnya pada hari ini kita lakukan bersama-sama dengan pihak kepolisian dan Dina Sosial Ada terjaring anak-anak terlantar, ada 7 orang Kemudian anak PANG ada 6 orang Kemudian pengemis ada 7 orang Ini kami ambil di beberapa lokasi Ada di Pasar Maimun, ada di Belabung KPK dan terusnya Dengan dilaksanakannya razia terhadap para gepeng tersebut Dimana para gelandangan dan pengemis musiman tersebut Yang kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Karimun Dapat berkurang secara berangsur-angsur Hal ini tentunya menjadi penanganan serius bagi Dina Sosial Kabupaten Karimun Peserta Polisi Pamung Praja Khususnya dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial Yang meliputi gelandangan dan pengemis Serta anak-anak jalanan atau anjal Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan